Bapak-Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kepala Setiup, saya dari Jambi Tepatnya di Murabungo Itu udah 5 jam dari kota Jambi Sangat jauh sekali Tapi saya aslinya dari kota Solo Saya lelah di Solo, tepatnya di daerah Kepala Jansu Kuharjo Kemudian di Polo Kartok, Caman Tanya Itu pun di pelosok sekali, sangat jauh pokoknya Jauh dari keramaian Kalau dulu adanya, kalau di kampung saya Itu pun kampungnya apa, itu gak ada jalan Ke sana gak ada, karena semua diapet dengan sungai-sungai Jadi kalau mau ke sana Kalau pas banjir ya berenang Gitu ya Saya riset sampai sangat amat SD SD saya di Solo Juga bukan orang pinter Biasa saja, karena Saya juga bersyukur bisa sekolah sana Kenapa? Orang tua saya gak sekolah Jadi bapak saya gak sekolah Ibu saya gak sekolah Jadi kalau saya bisa ke SD, itu udah bersyukur Alhamdulillah Ya, kenapa ada peningkatan Hmm gitu Oke, saya dari anak pertama di lingkungan bersaudara Orang tua saya itu backgroundnya, pekerjaannya cuma tukang bakso Kalau ibu saya, itu tukang batik pak Tukang batik tulis Kalau di Solo ngambil di Tepat Danar Hadi Dulu pun saya sering bantu batik pak Karena apa? Ngebantu orang tua Untuk mencari makan Bapak saya merantuknya ke Jakarta Saya jarang ketemu Jarang pulang ke Solo Ya, jadi Jadi kami bersama ibu saya Membantu bersama-sama dengan adik-adik saya Ya, untuk adik saya Mencari taman pekerjaan Kalau saya pas gak sekolah Saya liburan Kerja saya itu derap bapak ibu Kalau ada yang panen saya ikut derap ke sana Ya, lumayan dapat setengah-setengah Karung apa, padi ya Bisa buat nyawa makan Akhirnya bapak ibu semuanya Karena kondisi kami di sana sangat-sangat minim Ya, menurut banyak orang Katanya begitu Karena kami ada lima orang Lima orang anak Tanah tempat kami tinggal Itu hanya pas Saat cuplik untuk rumah Bapak ibu Nanti kalau Kami besar semua Semua nikah Ini mau ditaruh dimana ini Masa serumah disingkit-singkit gitu Bapak ibu Nanti saya denger sih Dengarkan bingung Bapak ibu-bukan gitu Oke Nah Akhirnya bapak ibu semuanya ya Dia buat keputusan Orang tua saya Oke, kalau begitu kita ikut ke Sumatera saja Nyusul Pak D yang di sana gitu Bapak ibu Itu tepatnya di Jambi Kami gak tau pak Kami masih SD Masih kelas 6 Jadi gak ngerti apa-apa bapak ibu semuanya Cuma Ada satu yang buat saat aku Waktu itu ketanya Saya denger kabar Kalau di Sumatera itu hati-hati loh Tinggalnya di hutan gitu Tinggal di hutan Kemudian Di sana banyak orang bata Katanya Orang bata itu makan manusia Wah Saya jadi ngeper bapak ibu Ada niat gak ikut ke sana Tapi gimana orang tua maksa gitu loh Tapi yaudah Ngikut aja Kan ada orang tua gitu Gak mungkin gak Gak diselamatin Kalau dimakan orang sana kan gitu Akhirnya Pada tahun 1984 Kami sekeluarga Rumah kami di Jawa Kita jual Karena memang gak ada modal Gak ada modal semasa Kali belas pokoknya Rumahnya sebagian Habis nutup Bayar hutang dan sebagainya Dan selebihnya Buat balik ke Sumatera Bapak ibu Ngaik mobil bus itu Dulu perjalanan sekitar Empat hari Itu masih buruk Saya jalannya Begitu Nah Sampai di Sumatera Kami disana Sisa uang bapak saya Itu tinggal 400 ribu rupiah pak Itu sampai disana Sama pak desa dibantu Untuk dibelikan suatu lokasi Perumahan Plus berikut kebunnya Itu dapat sekitar Tiga hektare setengah Murah sekali pak Kalau tiga hektare setengah di Jogja Jadi kolong merat pak ibu Ya gitu Murah sekali pak semuanya Nah Sampai disana itu bingung sekali pak Kenapa? Yang ada hanya hutan ke hutan pak ibu Rumah tinggal kami Itu sangat minim sekali Mungkin bisa dibantu Selainnya pak Ini bapak ibu Tahun 84 sampai 91 Kami tinggal di rumah seperti ini Bapak ibu Dengan kondisi yang Cukup Menyenangkan buat kami Iya Kenapa? Kami gak tahu rumah mewah pak dulu Kalau sekarang sudah ngerti Kalau dulu gak ada gambaran rumah mewah Seperti apa? Gak ngerti Gambaran rumah yang Tembok itu gak ngerti Ya gambaran rumah Seperti hotel itu gak ngerti Ini saya anggap mewah sekali gitu Mensyukuri nih pak semuanya Syukur gitu ya Buat menyelamatkan diri pak Karena bapak ibu Waktu itu kalau udah Menjelang maghrib datang Itu Para sahabat datang ke sekitar rumah Bapak ibu Ada babi hutan Itu pada Sampai-sampai ke rumah Iya bapak ibu Karena Betul-betul Betul-betul masih belantara Kalau tadi anda lihat di klipnya Ada kebun-kebun sawit itu sekarang Semua udah Kebun produktif semuanya Kalau dulu Yang ada hanya kebun-kebun hutan Hutan tua Yang nyaris masih belantara Tapi bapak ibu Kalau pagi hari dan sore hari Itu paling membanggakan sekali Kenapa pak Kami bisa menikmati suara-suara alam Yang begitu indah Dari hutan sana Kung Hutan sana Kung Gitu bapak ibu Itu suara monyet-monyet Suara simpe-simpe Beruk-beruk Itu pada puji-puji semua Itu Itu saya rasa Dan menikmati Karena orang tua saya Itu punya semangat yang luar biasa Jujur Kalau saya suruh memilih Siapa idola Saya pilih orang tua saya pak Dari mana Saya menilainya Kerja kerasan yang pasti Kerja kerasnya Dan semangatnya Untuk berjuang Memberi kami pendidikan yang terbaik Itu Walaupun di beliau gak sekolah Jujur kalau saya ngomongin itu pak Saya merindik Karena saya merasa Saya ingat sekali kerja keras beliau Sampai keliling jual bakso Bapak ibu itu malam-malam Hujan Sorry Hujan petir Bapak ibu Hujan petir Kami ada disitu Dan itu buat kami sekolah Sampai kami disana SMP Itu jelang kaki Sejauh 7 kilometer Kalau masih kayak gini Masih mending Masih mending sekali Kenapa? Disana Yang kami lihat itu Semua hutan belantara Jauh sekali jaraknya Dan untuk ngejar kesana Kalau pagi-pagi Saya mesti berangkat Pagi sekali Jam setengah 6 Saya udah harus berangkat dulu Karena takut terlambat Akibatnya apa? Saya nyari gak penasarapan di rumah Solusinya bagaimana? Ini uang gak punya gitu Caranya ada Saya ambil plastik Saya isi nasi Sakit sayur Bapak ibu Sama kan sambil jalan Itu yang Yang kami lakukan selama Kalo lebih 3 tahun Iya Saya berpikir Saya harus Tamat sekolah Secepat yang mungkin Saya gak boleh Sekolah Kemudian saya gak boleh Nakal Akhirnya Solusinya adalah Karena pulang Udah siang Udah laprok Uang gak pernah pegang Untuk belajar gak pernah pegang Solusinya Akhirnya Saya ke setiap sekolah Itu saya selalu bawa pisau Saya bawa pisau Saya masuk ke tas Nanti kalo udah mau masuk sekolah Saya serpun di luar Nanti kalo pulang Saya ambil lagi pisau itu Ya Untuk apa Bukan untuk tawuran Bukan Setelah pulang Pisau itu gunanya Untuk ngambil Nanas Ngambil nangka Ngambil buah-buahan Yang bisa kayu makan Untuk mengejel perut Menjelang sampai ke rumah Di kebun orang Ada nangka Masak Diambil Kemudian Di kebun orang Ada pisang Diambil Dimakan rame-rame Tapi yang punya ikhlas Karena waktu itu Semua tanaman yang ditanam Di sana Itu selalu hidup Dan bertubuh dengan bagus sekali Nyaris gak termakan pak Kalo yang nangka buah-buahan pak Waktu tahun 84 itu Itu mamur sekali pak Di sana pak Mamur sekali Jadi Daripada gak termakan Yaudah Solongin lah gitu Gak apa-apa gitu Gak apa-apa gitu Ya gitu Nah itu saya lakukan selama 3 tahun Sampai saya SMP Dan SMA Tambah jauh lagi Tambah jauh lagi 8 kilometer Ya gitu Nah selingan saya Kalo yang namanya kerja keras pak Saya dari awal Sudah kerja keras Sepulang dari sekolah Kerja kami hanya apa Membantu bapak ibu saya Nyangkul di kebun Di kebun yang Hanya sedikit itu Kami tanamin ubi Dan sebagainya Untuk kami makan Dan hari-harianya Bapak ibu Untuk beli lauk pauknya Saya membantu ibu saya Kalo pulang sekolah Saya ambil dulang Bapak ibu tau dulang ya Alat untuk Mengayak emas Bapak ibu Ambil cangkul Kami ke Kerawa-rawa Kami gali tanah Kami ambil batunya Kami ngayai Kami cari emas disitu pak Lumayan bapak ibu Satu harinya Setengah harinya pulang sekolah Bisa dapatkan Ketengah lah Ya mungkin Uang 5 ribu 4 ribu 5 ribu Bapak ibu itu Waktu itu besar sekali Dan uang itu Bisa kami kasih ke ibu saya Untuk membeli Ya beli cabai Beli ikan teri Untuk kami makan Setiap hari Itu saya kerjaan bertahun-tahun Sampai saya SMP Dan di uang itu Kalo saya libur panjang Saya nyusul bapak saya Ke tempat merantauan Karena waktu itu Sudah merantau bapak ibu Saya nyusul bapak saya Saya bantu bapak saya Jualan bakso Kemudian kalo ada kesempatan Saya ngambil es potongnya Di sebelah Kos bapak saya itu Saya keliru pake sepeda Itu saya kerjakan Waktu saya masih SMP Dengan penuh semangat Karena apa? Keadaan bapak ibu Dan saya sangat menikmati itu semua Jadi masalahnya begini Saya berpikir Moso Bapak itu tukang bakso Anak tukang bakso juga Masa mau ikuti Tukang bakso juga Waktu itu Fikiran saya udah mulai berpikir Bagaimana sih Supaya saya bisa lebih dari Bapak saya gitu loh Bukan tidak bagus Sangat pengharganya Sangat bagus sekali Bahkan saya punya impian Suatu saat saya ingin buka Franchise bakso Mister R gitu Kenapa? Itu Nama bapak saya Musahabadi kan seperti itu Karena kalo bakso Bapak saya itu Top markotop Mantap pokoknya Nah Akhirnya ibu semuanya ya Saya Baru melihat suatu kondisi Dimana Waktu saya SMA Saya melihat guru-guru saya itu Kok enak sekali gitu loh Paginya berangkat kantor Pakaian bersih Ya kemudian setiap bulan Dapat gaji Terus Masih mudah-mudahan Dipanggil bapak Wah Enak sekali Dan saya berpikir Gimana ya Kalau saya jadi seperti itu Waktu itu saya belum berpikir Kalau begitu Saya harus sekolah lebih rajin lagi Karena saya punya impian Saya belum mengerti impian Waktu itu pak Saya hanya punya pengharapan Saya ingin jadi pegawai negeri Eh pegawai aja Saya gak bilang pegawai negeri gak bilang Saya menjadi pegawai Sampai-sampai ketika Ibu saya Itu bahasa kerennya pak Kalau saya menggil mbok tiap hari Kalau si mbok saya itu Ngomong sama saya Mulai Mbok dibantu Bapakmu itu nyangkul di kebun Saya udah bilang Saya udah mulai gak berani Ini lagi pak Saya bilang Enggak lah mbok Saya bilang Saya gak mau nyangkul Kenapa Takut keterusan Saya bilang begitu Nanti kamu Kalau udah punya an istri Mau gimana Kesemakan apa Enggak Nanti kalau saya udah besar Tamat saya Saya mau jadi pegawai Saya bilang begitu Dan kalimat itu Terus tetap dalam pikiran saya Sehingga Saya mau terus Belajar sekolah Lebih rajin lagi Bapak ibu Sampai akhirnya Saya tamat Ya Ya Dari Kelas satu yang begitu Belum punya pengharapan Ini lesa jeblok Bapak ibu Tapi ketika saya udah punya Pengharapan yang jadi pegawai Akhirnya sampai tamat SMA Saya jadi Jadi tiga besar Saya jadi tiga besar Bapak ibu semuanya Berkat Berkat sebuah pengharapan Yang begitu menggebu-gebu Saya ingin jadi pegawai Dan saya gak mau nyangkul Dan gak menjual basuh Bapak saya Akhirnya tamat SMA Saya minta izin Pada orang tua saya Untuk menunjukkan Impin saya jadi pegawai Yaitu dengan cara apa Saya harus kuliah Kalau saya jadi guru Saya mesti kuliah Di sekolah keguruan Begitu Dan waktu itu Saya minta pada orang tua saya Pak Tolong saya minta kuliah Terusnya dimana saja Yang penting saya bisa kuliah Bapak ibu Waktu itu orang tua saya Namanya orang tua Gak sekolah kan begini pak Yang namanya orang tua Gak sekolah Dengar kata kuliah Di pegawai tinggi Itu udah kayaknya Hal yang sangat sulit sekali Begitu Kenapa? Bianya mahal Akhirnya sama bapak saya Saya gak boleh Kamu gak usah kuliah Kamu gak usah sekolah lagi Bantu bapak Nyangkul di kebun Atau itu bapak jual bakso Saya bilang enggak pak Saya mesti kuliah Tolonglah saya minta kuliah Bapak ibu Dengan segala pengharapan Dan perdebatan Dengan orang tua saya pak Saya mohon betul Saya bilang Akhirnya saya bilang Udah gini aja pak Saya minta uang Untuk daftar saja Nanti setelah saya diterima Saya gak minta bapak lagi Saya mau kerja Nanti kalau saya kuliah Akhirnya bapak ibu Dengan segala kesulitan dia Akhirnya dia memutuskan Yaudah lah Kalau kamu ngontot Mau sekolah Sekolah lah Tapi bapak gak punya uang Ini ada uang 40 ribu rupiah Kamu berangkat sana Dan bapak ibu Waktu itu 40 ribu rupiah Itu hanya cukup untuk Membeli transport Dari bangku Tempat saya itu Ke Jambi Dan sisanya Saya belikan formulir Pendaftaran bapak ibu Jadi nyaris tinggal sisa Uang 10 ribu rupiah Itu yang kami memakai makan Selama satu bulan Di kota Jambi 10 ribu rupiah Waktu itu Sangat tidak cukup Dan selama kekurangan itu Bapak ibu semuanya Saya memilih Ngambil kesempatan Untuk mengambil Kerjaan orang lain Yaitu nyangkul Di kebun-kebun orang pak Untuk apa Nyambung makan Nyambung perut Karena pas saya punya impian Saya harus jadi pegawai Saya harus kuliah Tamat kuliah jadi pegawai Harus jadi guru Akhirnya bapak ibu Saya menerima sekali pak Ikhlas sekali Kalau pas gak kuliah Gak ada kerjaan nyangkul Saya buka Juala bensin di pinggir jalan Sampai suatu hari Saya ketemu dengan dosen saya Itu di Di Jambi itu Beli minyak Di tempat saya jual itu Ketemu dengan saya Beli giling-giling kepala pak Dan ditemuk-temuknya Seperti ini Luar biasa Waktu itu Bapak ibu Saya ikhlas bapak ibu Saya ikhlasnya berdua Terus Supaya saya bisa menunjukkan Apa yang dia Pengharapan saya waktu itu Sampai akhirnya Ketika saya kuliah Selama setahun Ada penerimaan pegawai Saya ikut daftar Di sana bapak ibu Ikut daftar di sana Dengan segala Apapun yang ada Saya miliki bapak ibu Saya coba aja Karena saya gak punya uang banyak Saya gak punya uang lebih Boro-boro uang banyak Saya bisa hidup aja Saya udah syukur sekali Waktu itu Tapi saya nekat Saya masukkan lamaran saya Saya disana ikut tes bapak ibu Dan akhirnya Saya dapat panggilan Saya diterima di sana Ya Saya timah di sana bapak ibu Ya Tanpa uang Satu rupiah pun pak Karena waktu itu Saya juga mendengar Teman-teman saya Dia naik kepada saya Kamu habis berapa Habis apanya Saya bilang Untuk masuk ini Gak ada Loh kok aku kena Itu banyak uang kali Saya bilang gitu kan Bapak ibu Itu yang saya merasakan Bagaimana saya bisa ngasih uang Pada mereka Karena kami gak punya uang Tapi tetap juga kena bapak ibu Tetap kena juga Waktu kami ini Saya cerita aja Gak masalah ya Bagi anda mungkin yang menjadi pegawai Anda pikir-pikir dulu Waktu mau diantar berkasnya Saya dipanggil sama orang Bagian pengurusan itu Saya bilang Ini berkasmu diantar ke Jakarta Dan kita perlu biaya untuk ke sana Saya bilang Saya ini mahasiswa Dari mana saya punya uang Akhirnya Ya pokoknya kamu carilah Begitu Ya udah Akhirnya ini amplop Kamu keluar Kamu cari sekarang ke sana Bapak ibu Dengan terpaksa ambil amplopnya Saya keluar Bapak ibu Saya mencari kemana Pak saya merantau Di Jambi itu merantau Bapak ibu Gak punya siapa-siapa Sisa uang di kantong Cuma tinggal 5 ribu 5 ribu seribuan semua Akhirnya saya ambil yang 3 ribu rupiah Sama-sama yang ke dalam amplop itu Saya lem gak pake nama Akhirnya Bapak ibu Saya masuk ke kamar kerja dia Bapak ibu Saya kasih kepada Pak Ini uangnya Saya bilang gitu Supaya nampak tebal Pak Uang tak gini-ginikan uangnya Pak Biar nampak tebal gitu kan Ini uangnya Pak Berapa isinya 3 Pak Saya bilang gitu Oh iya Masuk amplopnya Pak Dia gak ngerti Mungkin dikira 300-3 juta gitu kan Tapi dibuka 3 ribu Bapak ibu Nah gitu Nah sampai beliau pensiun Bapak ibu Saya beliau pensiun Kalau ketemu saya di kantor wilayah itu Beliau dengan saya Masa mukanya Mungkin diingat ini orang Kasih 3 ribu saya Pelecehan Bapak ibu itu fakta yang salah Ya semuanya Ya akhirnya Saya bisa diterima pegawai negeri Dan akhirnya Sampai disana juga Bapak ibu hidup saya Mulai berubah Dari orang Tukang jual es Orang tukang bantu Ngambil mangkuk Bapak saya Bapak ibu ya Dari orang tukang dulang emas Bapak ibu yang cuma 3 ribu Dari orang yang tukang maling Nangka Untuk ngisi perut Dari orang yang tukang jalan kaki Akhirnya pada tahun 92 Saya jadi pegawai negeri Itu Suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya Pak Ya Saya bangga sekali Dan jujur Bapak ibu Orang tua saya tidak tahu Ketika saya pulang ke orang tua saya Saya bilang Pak Saya mau kerja Atau mau kuliah Loh Kalau mau kerja Kerja di mana Saya diterima dari pegawai Pak Pegawai negeri Bapak ibu Orang tua saya nangis Bapak ibu Orang tua saya nangis Bapak ibu Ya kenapa Tidak tahu perjuangan saya Tahu saja saya jadi pegawai Dan terus terang Itu orang pertama Di keturunan kami Yang jadi pegawai negeri Bapak ibu semuanya Iya Akhirnya Kalau begitu yaudah Kamu kerja aja dulu Nanti kamu bisa kuliah lagi Dia bilang begitu Oke Saya ikut Bapak ibu Saya kerja Dan disana juga Saya bisa berubah hidup saya Bapak ibu Saya mulai berubah hidup saya disana Dan akhirnya Saya sampai diantarkan Ke sebuah tempat kerja saya Saya pikir Bapak ibu Waktu saya beri begini Kan saya mendaftar di sebuah depat pemain Depat pemain Yang namanya depat pemain kehakiman Saya pikir Wah ini Di depat pemain kehakiman Ini calon hakim Kan lumayan Bapak ibu Tidak mikir SMA kok calon hakim Dari mana Rupanya Bapak ibu Setelah saya jalan Diantar ke sana Malam-malam Saya ditaruh di sebuah tempat Di tujuan tempatnya Ini loh tempat kerjamu Rupanya disana banyak orang yang Banyaknya gede-gede Pada pakai baju Tatuan di mana-mana Pada di Trali besi Pada gini semua Rupanya saya di tempat Di sebuah penjara Waduh Saya bilang Ngeri sekali gitu ya Saya baru tempat SMA Belum punya pengalaman apa-apa Belum punya pengalaman nembak Belum punya pengalaman Borgol orang Di sebuah tempat Sebuah pekerjaan Yang menurut saya Sangat ekstrim sekali gitu ya Menghadapi orang-orang yang Yang notabene adalah orang-orang yang Penjahat ya Penjahat Orang-orang yang salah Walaupun cuma yang gak salah Bapak Ibu Ngeper Bapak Ibu Ngeper sekali Badan saya kecil ya Ketemu orang seperti itu Ya garang-garang Pak Jadi waktu saya di luar Bapak Ibu Waktu sebelum saya Kerja di sana Pak Nampak orang pakai Tatuan Pak Saya udah ngeri Nah ini ditaruh di situ Ditaruh di kantor Yang penuh dengan Manumanusia Jahat semua Bapak Ibu Tapi akhirnya yaudah ya Gak apa-apa Yang penting kan pegawai Masih muda Waktu masih umur 18 tahun Dipanggil Bapak kan Keren sekali gitu kan Walaupun gak punya uang Kenapa Ibu semuanya Karena waktu itu Pas saya terima gaji pertama kali Saya cuma terima gaji 44 ribu rupiah Satu bulan Dan Saya dipanggil oleh bos saya Ke ruangan dia Kami ada lima orang Kembali ke ruangan bos saya Bos saya bilang begini Saya ingat Dia bilang begini Disini Kamu mengabdi Mengabdi Tahu mengabdi Tahu Pak Apa itu Ya kerja Ya betul kerja Kerja apa gitu Kerja Gajinya kecil Jadi kalau kamu mau kaya Bukan disini tempatnya Di luar sana Jadi kalau belum terlanjur Sekarang Keluarlah sekarang katanya Begitu Bapak Ibu Jadi kalau Anda menjadi pegawai Mikir-mikir Bapak Ibu ya Kenapa Anda gak bisa kaya Anda gak bisa kaya Kalau gak gayus Betul ya Itu saya kerjakan Selama 16 tahun Saya terjebak di sana Nah Bapak Ibu Saya juga bukan Saya awal Kantor saya itu Dengan dari awal juga Dari naik ke pos atas Pegang senjata larus panjang Kalau orang lainnya Tak tembak Dari sampai di komandan Reku Jaga Pegang pestol Sampai saya masuk ke kantor Ke staff Sampai saya punya anak buah Sampai jabatan di kantor saya Itu saya alami Tapi ya itu aja Gak pernah lebih Nah masalahnya adalah Ketika saya nikmati itu Saya mulai berpikir Ini gaji Rp44.000 Setahun berikutnya Naik Rp10.000 Jadi Rp55.000 Waktu itu Gak cukup banget Cuma itu top penghasilannya Gak ada pesan lain-lain Orang bilang Jadi bagai itu enak Banyak seseran Banyak sampingan Saya mau nyeser apa Saya mau nyampingin apa sana Gak ada yang disamping Saya serin Bapak ibu semuanya Kenapa Yang kami terima Udah jadi Apa semua Udah berbagai Habis semua Tinggal kita Tampungnya Sekan tahun Apa mau diambil Saya gak ada Dari itu saya berpikir Begini Saya belajar dari teman-teman Saya di kantor saya Kebetulan Bapak ibu Waktu itu Di sebelah saya Itu ada Teman saya Yang tinggal Baru tahun lagi Dia pensiun Dia belum punya rumah Dan masih tinggal bersama kami Di komplek rumah dinas Anaknya juga Ada beberapa orang Yang udah remaja-remaja Tapi gak ada yang sekolah Dan juga gak punya pekerjaan Nah Disitu saya udah mulai mikir Loh Kedepan saya seperti itu berarti Ya kenapa Saya Bekerja di tempat yang sama Gaji yang sama Di kantor yang sama Artinya Kalau saya pensiun Saya pasti gak punya rumah pak Dan itu saya Saya rasakan Saya udah kerja Lo 12 tahun Kok gak punya apa-apa Begitu loh Hanya punya istri Saya punya anak satu Waktu itu Materi belum punya Kenapa Gajinya udah habis Pas tengah bulan pak Biasanya pak Ini bukan di Jawa Bukan di Sumatera Sama saja Kalau yang nama pegawai pak Itu biasanya SK itu sekolah Tau di sekolah ya Biasanya SKnya itu udah Nangkering di bank duluan Jadi hati-hati Kalau ada sekarang pegawai Punya SK Kalau boleh saya sarankan Jangan pernah Di sekolah yang di bank Begitu sekolah yang di bank pak Selamanya ada sekolah terus Gak pernah keluar Itu pasti Karena saya ngalami itu Begitu saya punya kebutuhan Ini SK saya tetap turun di bank Saya pikir nanti kalau saya naik pangkat Saya bisa Dapat gaji besar lagi Bisa nambah Bisa nutup hutang saya di bank itu Begitu punya PSK baru Pangkat baru Yang dipikir bukan nutup itu Tadi nambah Berapa hutang yang saya dapatkan lagi ya Ya Dan itu sampai Sekian tahun berikutnya Sampai saya kemarin berhenti SK itu masih di bank Ya Saya udah resign Bapak Ibu Saya udah resign di bagian saya Saya akan nanya bisni Ya itu Oke Nah Waktu itu Bapak Ibu semuanya Saya masih bekerjakan bis ini Sampai saya bintang 8 Bapak Ibu Saya masih aktif Tidak terganggu sedikit pun Saya masih kerja di luar jam kerja saya Waktu itu Bapak Ibu semuanya Saya merasa sulit sekali ekonomi kami Mau cari income tambahan Dari mana jalannya Ya gitu Waktu itu musimnya hanya itu Kita ngejek pak Ini bisa dikerjakan Kalau kita bisa ngejek Gitu loh Ya Saya ngejek Bapak Ibu Kalau saya ngejek Kalau saya kerja Kalau nggak kerja Nggak dapat duit Dan lagian Bapak Ibu Waktu itu di tempat saya Itu lagi musim-musimnya orang digini kan Pura-pura numpang ngejek Begitu Tempat sepi Dia minta berhenti buang air Tahu di Apa namanya Kalau kami di kesot Bapak Ibu Kalau disini dipotong Mungkin ya gitu ya Banyak Resikonya luar biasa pak Cuma cari uang 2000 Kok sampai Seperti resikonya loh Ini kasih BNB Nggak sampai dibunuh kok Nggak mau gitu Bangetan banget gitu loh Bapak Ibu Gitu Ya Itu yang saya kawatir semuanya ya Dan saya juga Berusaha mencari peluangan yang lain Saya pernah beri macam usaha Ya Saya pernah Jadi Agen wallet Sarang burung wallet Cukup lumayan Tapi terakhir juga Bangkrut juga Habis Bukan wallet gedung pak Wallet gua Kalau kami sana Ada gua-gua yang ada walletnya itu Banyak sekali Sekali-kali bisa bertonton Bapak Ibu Tapi hancur semuanya Terakhir Saya ikut illegal logging Saya ikut illegal logging Bapak Ibu ya Tapi Bapak Ibu yang saya dapatkan Semuanya habis Bapak Ibu ya Hanya beberapa saat Mungkin hilang semuanya Dan juga Mentok-mentoknya SK saya Tak taruh di bank lagi Saya pinjam uang 15 juta Saya buat beli Yang namanya Mesin dompeng Mesin dompeng itu Mesin untuk membuat Mencari emas Bapak Ibu ya Itu modal sekitar 15 juta Saya beli satu set Saya cari anak buah saya Dan saya suruh Dompeng emas Kita bagi dua Ya Lumayan Bapak Ibu ya Waktu itu Waktu itu perbandingannya Gaji saya di kantor Satu bulan itu Cuma 800 ribu rupiah Dan saya punya income Dari dompeng itu Satu minggunya Saya bisa punya income Satu juta Mersih Berarti kalau sebulan Empat juta Dibandingkan Kantor saya Cuma 800 ribu rupiah Tapi sayangnya Pak Itu cuma bertahan Cuma tiga bulan Tiga bulan itu bertahan Berikutnya Semua juga berhenti Kenapa Waktu itu musim perajian Jadi tempat saya itu Banyak menampung orang-orang Di dompeng itu Yang ditangkap polisi Masa tempat saya Nanti kalau saya ketangkap Gimana saya bilang gitu kan Saya pikir bingung juga Saya tolong nunggu orang Di penjara Nanti saya tangkap Di penjara Wah bingung kayak gitu Kayak gitu Akhirnya Bapak Ibu Mencari aman Mencari aman Itu dompeng tak jual lagi Walaupun jatuh Akhirnya apa Kami nikah lah Begitu kan Ini kalau gak nikah Ini bahaya nih Habis gak karu-karuan Akhirnya kami nikah juga Nah Mulai timbulnya adalah Ketika saya punya istri Saya punya anak Kami di awal-awal menikah Hanya hidup dengan Penghasilan Cuma 250 ribu rupiah Untuk satu bulan Satu bulan Bapak Ibu Mungkin di Jawa itu Lumayan gede ya Tapi Kalau di tempat saya Bapak Ibu Itu gak cukup apa-apa Gak cukup buat apa-apa Paling-paling seminggu habis Gak sampai itu Karena semua sebalah mahal Di Sumatera Dan akhirnya Bapak Ibu Saya bersama istri Saya juga saling kerjasama Kami cari pakaian-pakaian Di tempat kawan-kawan Kami ambil Kami kelilingkan Kami kreditkan Kami kreditkan Ini masalahnya adalah Sampai kapan ini Sampai gitu ya Satu saat Bapak Ibu Semuanya akhirnya Saya ikut sebuah MLM MLM yang dulu pernah tak ikutin Ya tahun 97 Saya pernah ikut MLM ini Tapi gagal Dan terakhir tahun 2003 Saya ikut lagi Dan yang juga gagal Bapak Ibu Sampai terakhir Donate-appline saya Appline saya itu Datang dari Jambi Datang dari Jambi Masih MLM yang lama ya Bapak Ibu Beli produk itu Satu Satu mobil Cherry itu penuh produk Karena gede-gede kotaknya Begitu Terus ini bagi-bagi sana Begitu saya bagi-bagi Appline saya ini datang dari mobilnya Bawa tas Itu kok bawa Brosur Selembar begitu Yang isinya Bulat-bulat juga Begitu loh Saya bilang ini pasti MLM lagi Saya bilang gitu Tepat loh Bapak Ibu Kami masuk ke rumah Menggobrol-ngobrol Dan saya tanya kepada Appline saya Ini apa Saya bilang gitu Oh ini Ini Tianshi MLM baru Dari Cina Saya bilang gitu Loh kamu ini gimana Yang ini aja Belum dapat istilah apa-apa Kok udah pakai gini Saya bilang begitu Belum kan teman saya Wah enggak Saya ini Cuma gak enak Sama teman saya Yang kasih buku ini loh Jadi Ngenak-ngenaknya Kita ambil aja Begitu Gabung gak Gak gabung Apa sih namanya Tianshi Apa Tianshi itu Kata Appline kita sih Tiang listrik Belum begitu Bapak Ibu Ya Bener Bapak Ibu Kata Appline kita sih Yang di Jambi Kata Appline saya itu Apa Tianshi Tiang listrik Begitu Loh tapi kan Ada MLM tiang listrik Saya bilang begitu kan Tapi ya gak masalah Bapak Ibu Gak masalah Karena Bapak Ibu Akhirnya Sebagai jaminannya Sebagai jaminannya Bapak Ibu dia gak gabung Itu brosur Tak ambil Tak bapak pulang Tak sita Begitu Tujuan apa Supaya dia gak gabung Kayaknya karena kita Belum punya istilah apa-apa Waktu itu Sampai dulu Itu brosur Tak baca-baca Satu hari Hari keduanya Saya baca lagi Saya cuma satu hal Waktu itu Hari pertama Saya gak menang Apa-apa Karena saya belum begitu Fokus Pelajarinya Karena saya masih Takut istri saya Ini Istri seni Kalau yang namanya MLM Paling gak mau Apalagi yang kemarin Produknya masih bergantungan Di warung-warung saya Gak laku-laku Ada sampu Ada rinsu Gak habis-habis Begitu ya Saya baca aja Akhirnya Hari kedua Saya baca ulang Bener bisa baca ulang Bapak-Ibu Mungkin bisa lihat Ada tadi Cuma ini Bapak-Ibu Yang bisa saya klik Habis ini Bapak-Ibu Semuanya Tahapan tidak turun Saya diakumulasikan Saya pakai pola pikir Yang sederhana saja Belanja cuma 2 juta Waktu itu Tahapannya tidak turun Ada 8 kelas Kalau saya kerjakan Gak turun-turun Naiknya pasti Ini kayak saya sekolah lagi Saya sekolah lagi Kemudian saya diakumulasikan Dijumlahkan terus Nah ini kalau gak ketemu juga Ya kebangetan Saya bilang gitu kan Bapak-Ibu Akhirnya waktu itu Saya putuskan Saya harus gabung Dengan base ini Saya putuskan hari itu juga Saya putuskan bahwa Saya harus gabung Dengan base ini Maksudnya adalah Saya gak punya uang Sisa uang saya itu Cuma 1 juta Ya Akhirnya Saya harus gabung Bintang 3 pak Bintang 3 pak Gak peduli Karena waktu itu Cuma browser pak Cuma ada browser ya Cuma caranya peringkat Gak ada produknya Saya gak ngerti apa Cukup beli 1 tiang listrik Saya gak ngerti Bapak-Ibu Yang jelas Saya harus binang 3 2 juta Bapak-Ibu Akhirnya Saya cari pinjaman Di kantor saya Di kooperasi Saya pinjam 1,5 juta Jadi saya punya uang 2,5 juta Dan malamnya Saya telpon ke Nomor yang ada Di browser itu Saya telpon Ada yang angkat di sana Dan saya bikin jaji dengan dia Ini stokis ya Mbak Saya bisa ketemu Bisa Kapan Besok saya ke Jambi malam hari ini Ya Dimana Tepatnya Nanti akan tepatnya pak Bapak datang ke Jambi aja Nanti kita ketemu di Jambi Belang begitu Saya kontak dia Oke Mau apa-apa Saya mau cuintian sih Oh ya cepetan ya pak Ya gitu Bapak-Ibu Dan Sampai di Jambi Saya nyari tempatnya Dan ketemu Waktu itu di sana Ada seorang perempuan Tukang jaga stokisnya Tukang jaga stokis Di sana Akhirnya saya dibantu Saya beli produk 2 juta Produknya apa Gak ngerti pak Terserah mbak Yang penting ini cukup Buat bintang 3 Sebelum begitu kan Akhirnya apa-apa Dikasih produk macam-macam Yang nilainya 2 juta 36.800 Dengan harga yang lama Ya Setelah itu Dipilih produknya Saya dikasih formulir Suruh ngisi formulirnya Saya isi Tapi gak sampai ke ini Ke sponsor Tak kosong ini saja Karena saya gak ngerti Siapa sponsor saya Loh gimana sih Dia bingung pak ibu Orang dikasih Dia bingung Saya bilang Kalau emang itu perlu Terserah mbak Saya pasarnya Saya bilang gitu Saya ngikut saja Bapak ibu Saya baru tahu Setelah saya punya kartu Satu minggu berikutnya Bapak ibu Saya baru tahu Ternyata beliau jadi Appline saya Bapak ibu semuanya Beliau jadi Appline saya Dan setelah Saya join Punya kartu Baru Saya ditemui seseorang Dikenal dari seseorang Bapak ibu Dan beliau Saya naik ke sebuah lantai dua Dan disitu Saya baru dipresentasi oleh beliau Beliau adalah Hari ini adalah Bapak Rusli S.Kom Dia itu Ya Orang yang pertama Mempresentasikan Bisnis ini kepada saya Tanpa dipresentasi Saya sudah yakin Saya pasti berhasil Kenapa Lutah kan Tidak turun Saya diakumulasikan Cuma dua juta Saya pasti berhasil Tambah dipresentasi lagi Selesai semua Wah ini bisnis luar biasa Ini bisnis luar biasa Ini bisnis besar sekali Produknya bisa Semua orang Oh iya Akhirnya saya pulang Dengan semangat sekali Sampai di rumah Sampai di rumah Produk Tak sempat di kantor Tidak mau turun di rumah Karena takut Tau istri lagi Begitu kan Menjaga hubungan Bapak Ibu Jangan sampai ada marah-marahan Akhirnya Bapak Ibu Semuanya saya punya teman Yang di kantor Ini produk muta Apain gitu loh Nah Waktu itu Teman di kantor saya Bendara saya itu Kan sakit jantung Dia bangga sekali Waktu itu pulang dari dokter Dia menunjukkan Hasil cek Jantungnya Itu kan panjang segini nih Dia kepet-kepet gini nih Ini kok Sakit kuni kok nih Jantung Aku bingung juga pak Sakit kok bangga Bagaimana Sebelang gitu Mungkin Mungkin Menunjukkan bahwa Dia punya uang Bapak Ibu Karena apa Biasanya orang yang Sakit jantung itu punya uang Begitu loh Saya bilang Gimana pak Sembuh gak Gak sembuh-sembuh Udah lama nih gitu kan Wah Sebelang ini kesempatan nih Tes Produk kita Begitu loh Saya bilang pak Kalau ke dokter gak sembuh-sembuh Ini saya punya produk bagus pak Obat Cina Saya bilang gitu kan Obat Cina dari mana Ya dari Cina Obat Cina Saya bilang gitu kan Iya Ya dari Cina Dari Cina Saya bilang gitu Berapa harganya Cukup murah sih pak Paling cuma setengah juta Wah Setengah juta Saya cek ini Gak sampai segitu loh Belang gitu kan Tapi kan sembuh pak Iya bener-bener Nah karena dia punya banyak uang Bapak Ibu Ya namanya Bendara kan pegang uang Entah uang siapa gitu kan Makanya dibeli itulah Saya kasih uang setengah juta Tapi jujur pak ibu Semuanya Setelah itu Saya gak pernah bertemu dia lagi Saya lari pak ibu Bener Satu minggu bapak ibu Setiap ketemu dengan dia Saya menghindar Kalau nampak dari sana Bapak Ibu Saya mingkir dulu Begitu loh Yang paling parah Dia satu kamar dengan saya Itu yang paling parah Bapak Ibu Dia atasan saya Gitu bapak ibu Semuanya Ya saya jadi tukang Tukang hitung duitnya Dia tukang buat teken-tekannya Bapak Ibu Satu ruangan dengan saya Itu yang paling parah Gimana menghindarinya Pokoknya setiap dia di kamar Di ruangan dia Saya nengok Oh ada dia Ada Saya mampir ke ruangan orang lain dulu Ngobrol-ngobrol dulu Yang penting jangan ketemu Kalau nampak dia Udah keluar Saya baru masuk ke ruangan itu Saya ambil Saya kertas Saya ambil Saya keluar Tuh kejari tempat orang lain lagi Selama seminggu Gak pernah bertemu Sampai akhirnya Setelah berapa hari berikutnya Saya di rumah sore-sore hari Beliau ke rumah saya Pake motor merahnya Dung-dung-dung gitu kan Ini udah putih Udah Ubanan semua Bapak Ibu Datang ke rumah Saya nampak dari ruang tamu Saya bilang Aduh mati saya Ya Dia ke rumah saya ini Gitu ya Ini ada apa gitu ya Akhirnya Mau dibilang Gak ada di rumah Uang motor saya di rumah kan Begitu Gak bisa mengindir Bapak Ibu Akhirnya dia masuk ke rumah Tok-tok Ada echo Ada Masa apa Saya bilang begitu kan Ada apa Ini udah Duduk gitu Bos Bos saya di kantor Ya Kadang-kadang Ngasih saya uang Nanti kalau gak sembuh Gimana Ada apa Ada bisa dibantu Ada Kemarin Obatmu Yang mana Yang kemarin Setengah juta itu Kenapa Jantung agak enak Aduh Saya bilang Pak Pelang Itu Itu kayak Dikasih air S 60 derajat celcius Minus Bapak Ibu Senang sekali Saya bilang Wah ada Pak Saya bilang gitu Tambah semangat Wah ada Mau berapa Dua Tiga Berapa Saya bilang gitu kan Satu aja lagi Satu paket lagi Bapak Ibu Saya kasih kalsan sama Figu Satu paket lagi Aja Waduh Saya bilang gitu kan Ada Kapan ada Wah kalau sekarang Belum ada Besok tak belikan Bapak Ibu Hari itu saya telpon ke Jambi Tolong dikirim Figuur sama kalsium Datang pak Ini produknya Wah Bapak Ibu Intinya adalah Saya semakin yakin Dan penuh percaya diri Bahwa ini Besok luar biasa Seperti itu Bapak Ibu Iya Saya gak ngerti produk Saya udah yakin Ini besok luar biasa Tambah produknya Menyembuhkan Orang yang sakit jantung Bisa sembuh Itu bagi saya luar biasa Sekali Bapak Ibu Semuanya Dan Sejak itu saya semangat sekali Gak ngerti Pokoknya ketemu orang Ketemu orang Ada kasih brosur Kasih majalah Kasih PCD pak Karena apa Gak bisa ngomong Bapak Ibu Ngomong satu agak cepat pak Belepotan pak Terus terang Bapak Ibu Hari ini saya Bisa disini saja Itu rahmat yang paling besar Buat saya Bapak Ibu Jujur Jujur Bapak Ibu Semuanya Iya Rahmat yang paling besar Buat saya Bisa ngomong depan banyak orang Bapak Ibu Dulu mah Boro-boro Bapak Ibu Jujur Istri saya pak Kalau saya ngomong Itu sampai tiga kali Baru Kadang gak ngerti Bapak Ibu Iya Ngomong satu agak cepat Saya bilang Bu Apa mas Apa mas Apa mas Itu yang Yang saya rasakan Bapak Ibu Semuanya Iya Gak bisa ngomong Jadi kalau punya alasan Pak Saya gak bisa ngomong Jangan kanti Hasi Bless Gak mungkin Semua orang bisa ngomong Kan kena kita dilatif Makanya Saya rasa di awal Cuma saya kasih brosur Kasih majalah Kasih PCD Ini berus Bagus Besar Besar Temui saya lagi Kepada teman-teman saya Dan jujur Saya juga bisa punya Banyak kawan di usaha ini Pertama kali Saya kasih tau Adalah teman saya Yang tinggal di Satu daya dengan saya Beliau adalah Pegai PLN Bapak Ibu Saya kasih majalah Bapak Ibu Ini brosur Ini bis bagus sekali Akhirnya dia baca Saya tinggal pulang Dan besoknya saya ulang lagi ke sana Bapak Ibu Dan dia katakan Oke saya join Wah gampang sekali Saya bilang gitu Cuma kasih majalah Kasih buku Dia Kasih PCD Dia join Bapak Ibu Rupanya Kemarin dia ngomong dengan saya Mas Kemarin dulu Waktu situ ke rumah saya Situ pulang ke rumah Kasih brosur majalah itu Kamu bertanggah sama istri saya Kenapa tidak ngomong dari kemarin Mas saya bilang begitu Kenapa gak ngomong dari awal Kalau bertengkar Kalau itu gak jadi Saya bilang gitu kan Wah enggak Saya bersyukur ketemu Dengan Tia Si Saya bilang begitu Bapak Ibu semuanya Dari orang yang Cuma dengan PCD Dengan majalah Beliau sekarang jadi Penang tujuh saya Bapak Ibu Begitu Itu di Di lingkungan saya Bapak Ibu Itu di lingkungan saya Yang kenyataannya Di tempat itu Banyak orang yang Ngejek dengan saya Apalagi Pak di kantor saya Ada 42 orang itu Satu pun gak ada yang Juin Tianshi Bahkan di sekitar Satu pun gak ada yang Juin Tianshi Akhirnya Pak Ibu Saya keluar Saya keluar dari lingkungan saya Saya ke daerah-daerah lain Yang bisa saya jangkut dengan motor Motor tornado Paca agak pernah bayar Bapak Ibu Waktu itu Paling-paling kalau ditangkap Kasih kartu anggota saya Ini kartu anggota apa Oh iya silahkan Pak Gitu Lolos Tapi jangan ditiru Berbahaya buat Anda Bapak Ibu Ya Nah Saya mesti keluar daerah Bapak Ibu Saya keluar daerah Saya naik motor Sekitar 5 jam 6 jam Itu ke satu daerah Yang namanya Perbatasan Jabi Dengan Palembang Itu di daerah Singkut Itu berulang kali Bapak Ibu Iya berulang kali Sampai ke sana gak Ketemu orang Ditelepon ke sana Pak disini ada Orang yang wujudin Saksana orang yang malah gak ada Itu hal biasa Saya yakin Apelendirian juga semua Udah memahami itu Udah ngerti itu Juga dulu telah dialami Tapi itu hal yang biasa Tapi saya percaya dengan Kekuatan Tuhan Bapak Ibu Kalau kita kejadian ikhlas Bapak Ibu Kita dengan jujur Dengan niat Bahwa kita imbahagia Orang-orang yang kita cintai Tuhan gak kasih-sia Bapak Ibu Tuhan pasti menunjukkan itu semuanya Iya itu Ya Dan Dari sana Saya ketemu Orang yang Dari kedalaman saya keempat Ketemu hari ini Bintang ke-7 Dari sana juga Di bawahnya juga ada Bintang ke-7 Di bawahnya ada Bintang ke-7 Bintang ke-7 lagi Bapak Ibu Sampai ketemu Kedalaman ke-9 Saya ketemu Bintang ke-8 saya Yang hari ini ada disini Plus buat Bapak Sarino Bapak Ibu semuanya Iya Beliau dari kedalaman saya Yang ke-9 Bapak Ibu Apalainya ada Bintang ke-7 Ada beberapa orang Dari orang yang Gak saya kenal Ketemu saya pertama kali Pas di pertemuan Bapak Ibu Bapak Ibu Orang yang masih Ini udah ganteng banget Bapak Ibu Udah ganteng banget nih Dulu mah Yang namanya itu Yang kasur Bapak Ibu Tahu sendiri ya Ini gondrong Ininya Pake lepis Koyak-koyak Bapak Ibu Tahu koyak Bapak Ibu Sobek-sobek Bapak Ibu ya Pake motor Gak pernah dicuci Di belakang ada kasur Bapak Ibu Paplang gitu Kasur gede-gede Datang ke pertemuan Pak Dia maju ke impact Kenalkan diri Bintang ke-3 Cuma satu hal Bapak Ibu Semuanya Yang tidak dilakukan Kencing Kalau ininya Udah beradu gini-gini Bapak Ibu Orangnya ada Orangnya ada disini Bapak Ibu semuanya Nah Ya itu di kaki saya Yang terbesar Dari kaki beliau Dan juga Bapak Ibu Kayaknya saya juga ketemu seorang Saya cari lagi Bapak Ibu Saya ketemu orang lagi Saya gak punya teman Pak Hobi saya itu Cuma menggali kedalaman Ya Saya itu orang yang Udah banyak kekurangan Pak Udah gak bisa ngomong Kuper Yang gak punya teman Bapak Ibu Jadi kerjaan saya Saya cuma menggali teman dia Menggali daftar nama dia terus Eh kamu teman gak? Di mana? Kenali yuk saya bilang gitu Udah kenal Tak temen lagi Bapak Ibu semuanya Dia itu Gak punya teman Bapak Ibu Hobi nya cuma menggali daftar nama Jadingan Kembali kedalaman Pak Dan dari Bintang 74 orang saya itu Cuma satu dari Dari saya langsung Yang lainnya di kedalaman Bapak Ibu Seperti itu Kenapa? Gak punya teman Bapak Ibu Ya Disana saya ketemu orang yang Dulunya saya undang juga repot sekali ya Pak Banyak alasannya Diundang ke home meeting Gak dateng Dijemput lagi gak dateng Jemput lagi gak dateng Bapak Ibu Dibilang sibuk Terakhir juga karena mungkin gak enak Dia dateng Bapak Ibu Dengan pakai singlet Pake sana pendek Ini perlu dengan Apa? Hitam-hitam gitu Saya bilang Pak Sibuk ngapain Pak? Lagi bengkel sepedai gitu Sebedauntel loh Bapak Ibu Dipengkelin Bedauntel kok sibuk Sekiranya minta ampun Kan bisa ditinggal dulu Tapi Bapak Ibu Berkat cuma Cuma tujuh langkah Pak Dia dateng pas Kami merangkat tujuh langkah Dia putuskan Oke Saya join dengan usaha ini Dan sekarang beliau bintang tujuh juga Ya begitu Ya Itu dari kaki saya yang berikutnya Dan juga Bapak Ibu Yang satu lagi Di tempat saya ini dateng Banyak crossline Pak Ketempat saya Bapak Ibu Belanja produk Di stokis saya Wah ini enak sekali nih Saya bilang gitu kan Saya punya stokis Orang yang manfaatin Begitu kan Saya panas Bapak Ibu Saya panas sekali nih Masa kampung saya Dijajah seperti ini Makanya Bapak Ibu Saya mencari Saya gak bisa nih Saya harus cari orang lain Waktu itu pas bulan puasa Tengah hari terik Saya mencari orang ini Gak ketemu-ketemu Dan ini Jadulnya cuma tokang ojek Yang nganterin orang Sakit diabetes Di tempat saya Dan orang yang sakit Ini gak mau join Bapak Ibu Iya Tapi Yang tokang ojek ini Mau join Udah tak kasih ke dia saja Tapi dia gak jalan juga Akhirnya Saya gali lagi dari dia Saya dateng dia Pas bulan puasa Iya Saya diajak kepada seseorang Yang juga tidak saya kenal sama kali Bapak Ibu Gak kenal sama sekali Saya ke rumahnya gak ada Bapak Ibu Waktu itu kemudian Rupanya dia di masjid Lagi sholat duhur Saya kejar ke sana Ikut sholat juga Bapak Bersama-sama Ya Dan dari situ dia Kemudian kami ditanya sama saya Ada apa Pak Ya Gak ketemu dengan mas saja Begitu Akhirnya kami dari rumah Kami presentasi dia Bapak Ibu Dan dia gak mau join Tapi kira-kira ada gak Bapak Ibu yang keluarga sakit-sakit-sakitan Saya bilang gitu Wah ada Istri saya sakit asam urat Begitu Wah cocok Pak Ini obat asam urat Saya bilang gitu kan Oh iya iya Begitu Saksit teh Bapak Ibu Dan ternyata Dia minum produk itu Istrinya malah pingsan Pak Waduh ini kurang hajar Malah pingsan Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu Setelah bangun dari itu Besoknya istrinya bilang Kok sembuh lagi saya mas Begitu dibilang sama suaminya Akhirnya Saya datang lagi Bapak Ibu Karena menunjukkan rasa tahu Menjawabkan gitu ya Nanti kalau gak datang Malah dicari Saya akan repot gitu kan Saya cari ke rumah dia Dan dia mengatakan Mas Saya join dengan usaha Anda Ya Saya ikut dengan TNC Dulang begitu Kenapa Istriku sembuh penyakitnya gitu Wah cocok Pak Ini cocok buat Anda Belang gitu kan Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Hari ini Beliau juga ada disini Menepus Bapak Sogianto Mungkin ada belakang sana Bapak Ibu semuanya Bentang 7 juga Begitu Oke Nah Bapak Ibu mungkin ada bingung Semuanya Ini kok Semuanya ada disini Sengaja Sengaja kami mengajak Grup saya kesini Ke Yogyakarta ini Dari Jambi kesini Kami bawa mobil Ada 16 orang Kami bawa mobil Ada 3 mobil Bapak Ibu kami konvoy Begitu Cuma satu hal Kami ingin menunjukkan visi Kepada grup saya Supaya gak mentok Dengan saya Supaya mereka tahu Bati nasi itu besar Supaya tahu Bati nasi itu luar biasa Dan yang intinya adalah Kami belajar dengan Anda Orang Yogyakarta Pada umumnya Bapak Ibu Dan khususnya Pada Ibu Diasa Fitri Dan Bapak Iwan Bapak Ibu semuanya Ya begitu Ya Nah Satu hal yang Saya rasakan adalah Yang namanya Sukses Itu pasti ada prosesnya Bukan cuma empat itu Pak Banyak sekali Yang kami temukan Tapi gak ada yang join Ada yang join Begitu join Langsung mati Gak karu-karuan juga Ya Mati gak karu-karuan Dek bangetan Bapak Ibu Ya begitu Banyak Bapak Ibu Tapi intinya Saya ketemu dengan Empat orang ini Dan empat orang ini Bapak Ibu sekarang jadi Pintang 7 Di grup saya semuanya Satu dari Pintang 8 hari ini Kenapa Saya menikmati prosesnya Menikmatinya betul Pak Saya gak pernah ngeluh Gak pernah sedih Gak pernah apa-apa Dengan kondisi kami di sana Yang jujur Bapak Ibu Kalau bisa mengatakan Tempat kami itu Gak layak ada BNB Pak Serius Saya juga Punya BNB di sana Itu jadi Jadi gimana ya Ditingin orang terus Jadi gimana Gak enak Begitu Bapak Ibu Oh iya Ini mau Ngebel apa Ini gitu Karena memang gak ada Cuma satu di sana Ya Cuma satu punya saya itu sendiri Hari ini juga saya bakal ke sini BNB saya Ya Gitu Ya Dan untungnya Bapak Ibu juga Banyak kebetulan saya di jalan Pak Kemarin saya di Jakarta itu Di Tol Tomang Saya nyasar Pak Di Tol Tomang saya nyasar Saya naik ke atas Ke tol Saya masuk ke kota Waduh mati nih Ini gimana ini saya bilang gitu Untungnya ada GPSnya Bapak Ibu Wah Wah Katro-katro GPS Bapak Ibu Begitu kan Gak masalah Ya Rumahnya gubuk Jerita BNB pakai GPS kan Begitu Ya Membantu Pak Wah ini tak setel ke Cikampe Langsung cari jalan Ikuti yang merah ini Nanti ketemu Bapak Ibu Ketemu Bapak Ibu semuanya Ya Untung saya punya BMW Kalau enggak Waduh repot ini Saya bilang gitu Bapak Ibu Ya Kalau enggak punya Pak Segera punya Bapak Ibu Segera punya Pak Enggak perlu bayar Anda bisa punya BMW Ya begitu Oke Nah Oke kembali ke Jalan yang betul Terlalu jauh Pak Nah Dari mereka Saya punya Bu Jawa juga punya banyak masalah Pak Ya Aplan saya jauh Pak Rusli tinggal di Jambi yang Jaraknya itu 5 jam Ya Juga di kendala Pak Ya kenapa Pak Rusli belum punya mobil waktu itu Hanya punya Pespa Gak mungkin kan Dari Jambi ke Bungu naik Pespa Bututnya itu kan begitu kan Gak mungkin Pak Ibu Saya juga tahu diri itu Akhirnya saya memanfaatin dia Untuk Kalau dia pas ke Padang Dia telefon saya Mas Saya besok mau ke Padang Memanfaatin gak OPP Oke Pak Saya bikin OPP Bapak Ibu Cuma seperti itu Kalau pas dia ke Padang Bikin OPP mampir Ke Padang mampir Bapak Ibu Seperti itu Dan waktu itu Saya dibantu home meeting dengan beliau sekali Dia mengatakan begini Pas pulang home meeting Jumlah semalam Beliau dengan saya naik motor Dia bilang begini Pak Ini gimana Bisa kok gak berkembangnya begitu Kenapa Bapak Ibu Saya menunggu terus Pak Kalau dia datang ke tempat saya Sambil ke Padang Saya baru bikin OPP Kalau dia ke tempat saya Mampir agak sedikit agak lama Saya baru home meeting Akhirnya gue usah gak berkembang Dan dia juga merasa itu Akhirnya Beliau coba bilang begini Mas Kalau Mas Eko cuma begini terus Menunggu saya datang Kapan bisa besarnya Ya akhirnya Dia bilang Ambil Mas Ambil alih Kepemimpinan di grup Mas Eko Saya akan pasti besar nanti Karena Mas Eko akan bergerak dengan sendirinya Akhirnya saya mikir Gimana caranya Pak Ya udah Home meeting sendiri OPP sendiri Produk grup Dibantu carikan produk Bapak Ibu Ya Dilayani grupnya Akhirnya Bapak Ibu Dengan kesulitan saya Karena saya punya impian Akhirnya saya paksakan juga Saya kerjakan di sini Walau Jarang sekali kami dibantu aplen saya Kami konser cuma lewat telepon Dan Bapak Ibu Saya buktikan bahwa saya bisa Saya bisa Akhirnya Karena saya menunjukkan prestasi Kepada aplen saya Saya ngasih sinyal dengan aplen saya Akhirnya aplen saya juga tahu Wah ternyata Di murah bunga ada mutihara Ya begitu Baru dia turun ke sana Pak Sering-sering turun ke sana Bapak Ibu Bintang 6 Beliau sering turun ke tempat saya Waktu saya bintang 6 Beliau sering turun ke tempat saya Bantu NDT itu begini OPP itu begini dan sebagainya Mas harus ke VS dan sebagainya Waktu itu saya mikir aja Pak Ini gimana ceritanya nih Ngajak orang bergabung ke usia ini aja Sudah syukur sekali dia bergabung Ini mesti ke VS lagi Mesti ke Jambi lagi Saya bilang begitu Akhirnya saya gak mau Pak Kenapa? Saya gak enak hati gitu Nawari ke grup saya untuk ikuti VS Jadi masalahnya adalah Sejak itu waktu itu Grup saya gak berkembang Gak pernah berkembang Gak pernah besar-besar Akhirnya Akhirnya mentok lagi Saya cari aplen lagi Pak ini gimana grup saya Aku gak bisa berkembang Ke VS Mas Promosi VS Gak enak Pak Dia enakin-enakin lah Dia bilang begitu Dia enakin-enakin lah gitu Saya coba juga Dengan promo ke grup saya Ikut ayo ke VS Ada 5 orang Ya kami ke VS Besok ada 10 orang Kami ke VS lagi Bapak Ibu Ya itu Perjalanan sekitar 5 jam Kami kesana Pak Kami mesti sewa mobil Ya kami catar mobil Catar bareng-bareng Bapak Ibu Bagianya berapa Nanti minyaknya berapa Makannya berapa Kami gotong bareng-bareng Dalam mobil itu Itu yang kami lakukan Pak Kan gak mungkin dong Semobil nanti makannya sendiri-sendiri Bersih sendiri Satu makan disana Sana-sana Kan gak lucu gitu kan Akhirnya kami gotong bareng-bareng Itu kami lakukan selama sekian tahun Bapak Ibu Dan berkat itu Khususnya mulai berkembang Berkembang-berkembang Akhirnya Bapak Ibu Terakhir sebelum kami punya VS Dibungu sendiri ya Bapak Ibu Kami bisa membawa grup saya Ke Jambi itu Rata-rata setiap ada VS Itu 300an orang Bapak Ibu Ke kota Jambi itu Ya itu Ya Itu Hanya berkat saya percaya Pak Dengan-dengan aplen saya Udah promosi VS Pak Gak enak Dia enakin-enakin Tak coba juga Pak Akhirnya grup saya berkembang Dan besar Bapak Ibu Dan terakhir Kami udah punya VS sendiri Dibungu Kota Mora Bungu Ya itu berkat Seperti kita Unicore One plus buat Unicore Ya begitu Mungkin Kalau tanpa Unicore Bapak Ibu Kami gak bisa besar Kenapa Kami jauh dari Aplen saya Pak Rusli jauh Waktu itu kami gak kenal Dengan Budiah Cuma tahu digambar saja Gak kenal dengan Pak Erick Pak Erick datang ke tempat saya Itu pas Mau pilkada Waktu itu kami Semuanya bahwa hotel Kami dipinggirkan Kalau mau ini Di sana nih Pilkada Gak bisa begitu Di pinggiran kota Waktu itu Pak Erick Datang ke tempat kami Gendopi di sana Makasih Pak Erick Ya begitu Itu waktu saya Masih bintang 6 Bapak Ibu semuanya Dan juga akhirnya Saya dikenalkan dengan Beliau Pak Erick Kami harusnya Dengan beliau juga Waktu itu Dengan Pak Rusli juga Dan akhirnya Saya kenal dengan Pak Iwan Dengan Budiah Itu waktu kami Kita ada acara Di Borobuduruk Itu saya pertama Ketemu dengan beliau Menurut sebut Budiah dengan Pak Iwan Bapak Ibu semuanya Ya begitu Bapak Ibu Tapi momentum hari itu Saya ketemu dengan beliau Berdua Kami dipanggil Budiah ke ruang kerjanya Di Stokos di Timoho Bapak Ibu Kami dibantu dengan beliau Waktu itu saya udah Bitang 8 Bapak Ibu Dan beliau mengatakan Pak Eko Bisa gak Bantu saya kasih Peta jaringannya Bapak Ibu Saya gak ngerti Untuk apa Peta jaringan Saya bilang gitu kan Akhirnya saya buat saja Pak Saya buat peta jaringan saya Dan saya kasih Dan beliau Pada beliau Dan beliau mengatakan Pak Eko Ini Bapak udah bisa dapat reward ini Dibilang begitu Masa iya Bu Saya bilang gitu Iya Bagaimana caranya Bapak Ibu Dengan beliau Ditunjukkan sebuah cara Blah-blah Blah-blah Dan sebagainya Bapak Ibu semuanya Waktu itu Pas acara dia berbudur Dan Sepulang dari sini Bapak Ibu Saya bawa hasil Set gulsa dengan beliau Saya pulang ke Jambi Dan Dari situ Bapak Ibu Saya memutuskan Wah ini Saya harus Fokus dengan ini Dengan set gulsa ini Bapak Ibu Waktu itu Kalau gak salah Bulan Oktober Bulan Januari Penilaian Dan saya ngejar betul Apa yang beliau katakan Dan berkat Semuanya waktu itu Saya gak ngerti Kalau saya bisa Terima mobil di Jakarta Berkat itu Bapak Ibu Berkat Berkat Konsultasi dengan beliau Saya tahu Bapak Ibu Kita dapat BNB Tapi saya gak Gak menyangka Kalau saya bisa terima BNB Saya cepat itu Gak menyangka sekali Waktu itu hanya Dibilang Ke Jakarta sajalah Bawa grup banyak-banyak Gitu ya Sama Sama plan saya Pak Rusli Pokoknya maksimalkan Bapak Guru Mas Gitu ya Kita ramai-ramai Di sana Waktu itu kami Dari Moro Bungo Itu bawa Sekitar 6 mobil bus Itu dari Bungo Ke Jakarta Itu acara Awakening Jujur saya gak Pernah menyangka Dapat reward Malam itu Ketika diumumkan Saya santai saja Saya gak mikir Dapat BNB Maklum kan orang-orang Masih Saya pikir Apa bisa punya BNB Di Bungo Tapi rupanya Bapak Ibu Malam itu Kita polis mengumumkan Bapak Ibu Ke nomor 1 2 3 Saya gak Ngaruh itu Terakhir rupanya Nomor 13 Istrinya Pak Rusli Dipanggil duluan Ke panggung Dan beliau bilang Ini tetangganya Ini Tetangganya Ini Pakai adat juga Warna merah Akhirnya saya bilang Masih kok Masih kok Naik Bapak Ibu Pak Luis Manggil nama saya Bapak Ibu Dan waktu itu Saya betul-betul yakin Kalau saya terima BNB Bapak Ibu Waktu itu Di Jakarta Bapak Ibu Bapak Ibu Saya gak tahu Kita gak tahu Kapan kita bisa menemukan Kata Pak Nusa Magic Moment Tapi Pertemuan saya pertama Kali dengan Bu Diyah Dengan Pak Iwan Membuat saya betul-betul Berubah Menjadi pemenang Di bis ini Bapak Ibu Satu kali pertemuan Bapak Ibu Makanya hari ini Saya ngajak grup saya ke sini Supaya belajar lagi Dengan beliau Bapak Ibu Semuanya Dengan orang yang telah Banyak membantu saya Dengan beliau Bapak Ibu Jujur Bapak Ibu Hari ini Selanjutnya masih banyak Kepada Pak Erick Ibu dia Dan Pak Iwan Menopos buat beliau Bapak Ibu Semuanya Begitu Nah Bapak Ibu Apakah semulus itu Tidak Pak Tidak Banyak proses yang saya lewatin Banyak masalah yang saya lewatin Dan itu hal biasa Pak Dimana-mana Yang namanya hidup Perjuangan Menggapai impian Itu pasti banyak masalah Dan pasti banyak kendala Tidak ada yang namanya Sukses itu tanpa kendala Tidak ada Plak dapat PM Tidak ada Semua pakai prosesnya Dan itu banyak yang saya hadapin Yang jelas pertama kali adalah Masalah kami menjalankan disana Untungnya ada Unicore Pak Yang punya peta yang begitu jelas Jadi kami lebih gampang Ngering ke jaringan ini loh Petanya cepret Cepret Ayo kerjain Tapi tidak semulus itu juga Banyak juga yang bali loh Ngapain netpi Ngapain ini Aduh Susah Pusing saya jadi mikirnya Saya cari orang-orang yang mau saja Bapak Ibu Tidak usah pusing dengan grup Anda Yang bali loh Bapak Ibu Fokus pada yang mau saja Itu yang saya alami Bapak Ibu semuanya Banyak aplikasi saya mengatakan Pak Kenapa ya si A Tidak datang ke potongan Bapak Kenapa ya si B Tidak datang ke potongan Bapak Tidak mikir saya Tidak selalu mikirin mereka Saya mikir yang mau-mau saja Saya mikir yang mau aktif Saya bangun mereka Bapak Ibu Dan saya ketemu dengan itu juga Ya itu Dan akhirnya Bapak Ibu Ya Tidak pernah mikirin Betul Mau dia Saya sudah ngarahin Bapak Ibu Saya sudah ngarahin Dengan segala cara Tapi kalau tidak mau juga Ya sudah Saya mencari kedalaman dia Kedalaman dia Kedalaman dia Dan saya tahu Saya menemukan itu semua Bapak Ibu semuanya Saya menemukan itu Walaupun Sangat kerja keras Ekstra sekali Ya itu Dan dari sana juga Saya bisa mendapatkan hal yang luar biasa Berusaha berkembang Berkembang Ya itu Kendalaman yang pertama Sistem yang saya alami di sana Tapi berkat konsultasi dengan Pak Rusli Kami kontak dengan Pak Eric Bapak Ibu Ketangan dengan Pak Iwan Dan Budya juga Bapak Ibu Kami banyak terbantu dari situ Ya Walaupun kadang-kadang Apa yang saya sampaikan itu adalah Sambungnya dari beliau Yang kedalaman berikutnya Bapak Ibu Pasti penolakan Di tempat saya itu Yang namanya MLM itu cepat Ya cepat sekali dulu Ya dulu Pak Bukan sekarang Dulu Itu cepat sekali Pak Ya ada MLM masuk ini Burut langsung menjamur Masa ini Tapi masih nggak ada yang pernah berhasil Banyak MLM yang pernah Nggak ada yang pernah berhasil Pernah Akbar Acara akbar Di gedung apa gitu Pak Berkali-kali Pak Ibu Mulai dari Jakarta dan sebagainya Tapi mereka semua gagal Gagal total Pak Jadi ketika kita bisa buktikan Ini Tiansi ya Pak Ibu Itu MLM pertama Yang bisa membuktikan Di tempat sekecil itu Bisa ada BMB ya Pak Ibu Itu Tiansi ya Pak Ibu semua Ya Ya tapi ya namanya Sekadang trauma itu loh Pak Tak bukti ini BMB Saya teg-tegain Pak BMB saya itu tak buat Keteran-teran Pak Ibu Tak teg-tegain Kadang-kadang Pak Ibu Nyupai BMB keteran itu Pak Ini pantatnya ini panas Pak Ibu Kenapa kalau lubang jodok Aduh Merasakan sakitnya Mobil saya gitu loh Bapak Ibu Iya Pak Iya Pak Eman-eman Pak hati-hati gitu Ada lubang sedikit Aduh Gitu Pak Kenapa sayang sekali loh Ini mobil penghargaan Ini kerja keras saya Begitu Pak Ibu Dan gara-gara ini Orang banyak nengok saya Begitu Iya Iya Oke Untungnya Saya udah punya istri Pak Wah Kalau belum punya istri Entah jadi apa saya ini Gitu Gak intermesis Pak Ibu Artinya begini Pak Ada yang bujang-bujang kan Punya BMW dong Supaya bisa punya pilihan istri Yang luar biasa Gitu Oke Bapak Ibu Nah Itu Pak Ibu semuanya Nah Bapak Ibu Yang paling Membuat saya ini Pak Yang namanya penolakan Saya emang gak tak pikirin Bapak Ibu Gak pernah tak pikirin Kenapa Sejak awal Sudah percaya Udah yakin Bahwa saya pasti berhasil Kenapa Wong saya jurnya Gak pake di presentasi kok Satu berhasil kok Begitu kan Gak pernah tak pikirin Pak Nolak Gak pernah tak pikirin Itu hal biasa di MLM Karena saya pernah ikut MLM sebelumnya Pak Jangan kan Tawarin produk Yang saya tahu Udah banyak orang trauma Di sana Bapak Ibu Wong kita jualan Pernah pakaian Pak Tak kreditkan Tak utangkan Orang ada Ya ada yang gak mau ya Apalagi ini beli cash Bapak Ibu Ya saya malum sekali Begitu Tapi Bapak Ibu Penolakan yang paling terbesar Dan hampir mencuri impian saya adalah Penolakan dari istri saya Bapak Ibu Itu hampir mencuri impian saya Pak Kalau saya gak pintar-pintar Menjaga hubungan dengan istri Walah gak ngerti saya Mungkin saya gak punya BMW Bapak Ibu Gak punya sejarah Di bunga ada BMW Lifestyle Ya Ada GPS-nya Bapak Ibu Penolakan dari orang yang jadi impian saya Bapak Ibu Loh kita kerja kan buat istri Pak Buat anak-anak Buat orang tua Dan buat saudara kita Bapak Ibu Tapi yang jelas buat istri Buat anak-anak Buat orang tua lah Itu kan impian terbesar buat kita Bapak Ibu Rata-rata seperti itu Ya Nah Anda bisa bayangkan Orang yang kita perjuangkan dulu Menolak Waduh pusing aku Iya Bapak Ibu Anda bisa bayangkan Anda kerja keras Pulang malam Pulang hujanan Naik motor Bapak Ibu Kadang-kadang gak ada sepak bornya Naik ke atas sini Bapak Ibu Itu Udah dingin sekali Bapak Ibu kadang-kadang Sampai jatuh Bangun Pak Loh pernah Pak Satu pingsan sampai 2 jam Itu gara-gara saya ngantuk Iya Saya naik motor Saya ngantuk banget Itu siang hari Bapak Ibu Saya malam udah gak tidur Saya udah kerja keras Bapak Ibu Siang hari saya ada janji dengan Seorang untuk follow up Gak ngerti Saya tau-tau waktu itu Pas nikung Bapak Ibu Saya jatuh Jatuh Bapak Ibu Saya langsung pingsan Pak Langsung pingsan itu 2 jam 2 jam lah waktu semuanya Kok tau pingsan Ada orang ngomong Bapak Ibu Ada yang ngomong Bapak Ibu Semuanya gitu Mas Dibilang Kamu tadi udah pingsan 2 jam disini Wah masuk iya Pak Saya bilang gitu Iya Bapak Ibu Itu yang kami lakukan Bapak Ibu semuanya Iya Hanya gara-gara ngantuk Kapan kamu terakhir ingat Naik motor ini Bapak Ibu itu namanya Dari Beko Jaraknya dari tempat Dari Beko itu Dari Beko itu ke tempat saya jatuh Itu sekitar 12 km Berarti saya Tidur di motor Itu sepanjang 12 km itu Pak Ibu Mereka bisa bayangin Iya Jatuh 2 jam setengah Pak Ibu Tapi saya gak ngerti Apa saya pingsan Apa saya tidur Nggak ngerti Pak Ibu Yang jelas Yang jelas Saya jatuh Langsung tidur Iya Kalau saya bilang tidur Kata orang pengisahan gitu kan Pas Saya udah mulai siuman Saya udah denger nama-nama Denger orang-orang yang ngomong Yang ngurusin saya Yang nunggu saya 2 jam Saya ditungguin Pak Ibu Dia tahu dengan saya Wah ini Ini orang Orang LP nih Ini orang LP nih Gitu kan Wah Saya ditungguin Pak Ibu Dijagain Pak Ibu Sampai saya siuman Pak Ibu Saya denger Wah nanti kalau saya bangun nih Gimana gitu Akhirnya saya pura-pura Pisang aja gitu Akhirnya Datang temen saya Pak mobil Dia naik mobil Pak Ibu Saya bisa jalan bisa Pak Tapi saya diam-diam aja Saya digotong ke mobil Gitu kan Orang ajar juga Malu kan Pak Ibu Nah Pak Ibu Sampai di rumah Mau dibawa ke dokter Gak usah Gak usah Saya udah sehat Gitu kan Itu yang salah Dan saya gak pernah mikirin itu Jujur Saya ikhlas sekali Dengan bisnis ini Gak pernah mikirin Penolakan Kerja keras Gak pernah tak pikirin Saya pulang jam 1 malam Jam 2 malam Sampai di rumah Saya kejadian-kejadian Kantor lagi Jam 6 sampai 3 kantor Apel lagi Siang saya pulang Dari kantor Saya kerja pergi lagi Gak pernah tak pikirin Bapak Ibu Capek Capek Pak Capek gak Capek Saya pasti capek dong Pasti lelah Tapi ketika saya Ada sesuatu yang keluar Dari diri saya Ada semacam kekuatan Ayo kerja Ayo kerja Impianmu ada Impianmu ada Bapak Ibu Saya selalu bangkit lagi Bangkit dan bangkit terus Tapi ketika Udah kerja seperti itu Orang yang kita kasih Jadikan impian utama Beliau gak setuju Itu yang luar biasa Mending Mending gak setuju Gak masalah sih Kita bisa maklumin Nah ini Kalau udah mulai Masuk ke jaringan Yang repot Salah satunya adalah Korbannya Pak Sarino Yang hari bintang 8 Semuanya Itu korban dari istri saya Tapi untungnya Dia masih punya impian Yang kuat Dan masih bintang 8 Hari ini Waktu itu Applaus Bapak Sarino Waktu itu Beliau bintang 5 Bintang 5 Namanya kan Appland Downland Downland Ke rumah saya kan wajar Saya sebagai Appland Lindungi Downland Wajar Aduh Kalau udah kemalaman Ke rumah saya Tidur saja Ayo makan Itu hal biasa Karena kami ingin Keluargaan Di grup saya Tapi istri saya Waduh Ini yang Merepek-retek Apa nama Tertek Merepet Bapak Ibu Merepet Bapak Ibu Semuanya Akhirnya Karena dia Gak Ini Akhirnya dia SMS Sama Bapak Sarino Bikin SMS Bapak Kamu gini 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 SMS Bapak Ibu Saya baca Waduh Mati Ini aset saya Dikinikan Sama istri saya Wah repot Beliau juga Gak ngerti Yang namanya Kelas 3 SD Yang gimana Kelas 3 SD Yang ngerti Iya Kelas 3 SD Yang ngerti Gak ngerti Semuanya Akhirnya apa Dibalas Bapak Ibu Sama beliau Kayak istri saya Jadi Beliau dengan istri saya Itu perang Perang SMS Bapak Ibu Perang SMS Perang SMS Akhirnya Aduh Yaudah Pak Yang penting Anda kan Applain saya Iya Yaudah Sebenarnya saya gak ngelakuin Tau Iya Pak Yaudah Jalan terus Baca buku ya Iya Pak Baca buku Hari bisa bintang 8 Bapak Ibu Semuanya Sebetulnya Sebetulnya Yang berikutnya nih Ada satu orang Yang saya bilang tadi Yang bengkel sepeda tadi Bapak Ibu Sama Sering ke rumah Dan sebagainya Begitu Istri saya gak suka Istri saya gak suka Cuma gak berani ngomong Bapak Ibu Akhirnya apa Pas dia tidur di rumah saya Dia mandi Istri saya masuk Dia buat surat disitu Ditulis di kertasnya Intinya Saya gak suka Sering ke rumah saya Bapak Ibu Akhirnya istri saya pergi keluar Entah kemana Mungkin ke pasar Bapak Ibu Temen saya ini keluar Ke kamar dia Dari kamar nanti Ke kamar tidur dia Bapak Ibu Disitu dibaca surat itu Dan dia langsung ketip baju Langsung ambil tas Dan langsung pulang Bapak Ibu Dengan muka yang segit Agak gimana Ada apa nih orang Gitu kan Akhirnya masuk ke kamar tidur itu Saya baca Ada surat disitu Bapak Ibu Waduh Dua orang dikinikan Grup saya Aset saya digitukan Bapak Ibu Kan begitu Akhirnya Bapak Ibu Orang itu saat telepon juga Pak Tadi baca suratnya Iya Pak Gimana Ya gimana lagi Yang penting kan Saya aplenmu kan Enggak bilang gitu Iya Pak Yaudah Jalan terus Pak Saya bantu terus Bapak Ibu Bapak Ibu Bersama juga bertahan Untungnya mereka-mereka Orang yang punya mental baja Kalau enggak Sudah kabur Sudah karu-karuan Itu yang kami rasakan Pak Kendala-kendala sepertinya Kami rasakan Enggak semulus itu Ada berpikir Bintang 8 dapat BMW enak Prosesnya juga Saya rasakan Enikmanya Saya rasakan Dari perubahan Kepribadian saya Saya luar biasa Saya bisa berubah Saya bisa bicarakan seperti ini Saya bisa punya banyak Kawan di mana-mana Bapak Ibu Itu hal yang luar biasa Buat saya Pak Dan itu tidak bisa ukur Dengan materi Terus terang Enggak bisa singgah Dengan materi Berapapun nilainya Serius Karena Kalau tidak diusaha ini Boro-boro Bapak Ibu Boro-boro Pak Anda mau tahu enggak Next Pak Mungkin ada clip saya Gambar saya Bapak Ibu Nah Anda bisa bayangkan Bapak Ibu Kira-kira Kalau orang yang jalankan MLM Kira-kira cocok enggak Bapak Ibu semuanya Enggak cocok Bapak Ibu Udah kumisan Nyangar Ini bukan Bukannya Ini Pak Bukan tak buat-buat Memang seperti itu kodratnya Mau diapain lagi Udah kodratnya seperti ini Kerja di penjara pula Oh tambah jadi Bapak Ibu Ini tambah jadi Bapak Ibu Jadi Wah Ini gimana Pak Iya Logika saya mengatakan Apa saya bisa Nihkan MLM Saya mengatakan Enggak cocok ini Sementara kalau di MLM Kan mesti Pinter ngomong Lalu saya enggak bisa ngomong Ngomong saya itu Belepotan Cepat Agak gagap Dikit Dan juga kuper Loh Itu loh Tapi kok bisa Bapak Ibu semuanya Loh kok bisa begitu loh Kenapa Ibu Saya mau belajar Bapak Ibu Saya mau belajar Ya itu Saya yakin ini Bapak Ibu ya Saya pernah baca bukunya Sebuah buku yang menerangkan Tentang Deput Bekem Ya waktu itu Saya yakin aja Ternyata Bapak Ibu semuanya Beliau ini juga bukan Kodratnya jadi pemain bola Awalnya Sama kayak saya Saya bukan Kodrat jadi pemain MLM Bukan Bukan kodratnya Sama kayak beliau Tapi karena beliau kerja keras Pak Latihan terus menerus Akhirnya juga bisa Anda tahu Deput Bekem itu paling jago Tendangan Tendangan bebas Akurasinya 80% Kalau dia nendang bebas Pasti masuk Bapak Ibu Di hadang berapapun orang Di depannya Kalau dia nendang Pasti banyak masuknya Kenapa Karena waktu latihannya Dia betul-betul latih dengan seraril Bapak Ibu Dia pasang papan Papan-papan Bapak Ibu semua Di depan gawangnya Dan dia lakukan tendangan ke sana Dan Anda tahu Gawangnya bukan cuma gawang Bola gede itu bukan Pak Tapi gawangnya adalah Ban bekas Ban mobil bekas Bapak Ibu Dan dia tendang ke sana itu Berkali-kali Pak Beribu-beribu kali Akhirnya Bapak Ibu hari ini Beliau jadi legenda main bola Semua seperti itu Bapak Ibu Sama Bapak Ibu Semua Semua orang di ruangan ini Semua orang di ruangan ini Pasti bisa berhasil Pasti bisa sukses Kenapa Kodatnya kita itu Jadi orang yang berhasil loh Kenapa Bapak Ibu semuanya Karena itu cuma proses Bapak Ibu Proses yang Dilakukan seterus menerus Anda pasti bisa berikutnya Bapak Ibu semuanya Belajar Belajar Buka diri Anda Buka hati Anda Tanya pada orang-orang yang sudah berhasil Anda pasti tunjukkan caranya Bapak Ibu Kenapa Di bisnis ini kita sering kerjasama Itu yang saya rasakan Ya itu Mas Pak Bapak Ibu Saya bisa keluar negeri juga dari usaha ini ya Pak Mungkin banyak orang mengatakan Alah keluar negeri Kan begitu Ya buat Anda mungkin itu hal biasa Pak Tapi buat saya Orang trans ya Orang yang tadinya tinggal di rumah seperti ini Orang katerok Bapak Ibu Loh kok bisa keluar negeri Ya itu hal yang luar biasa Pak Kalau gak di usaha ini Bapak Ibu Walau alam Gak pernah ketemu mungkin Uang gaji pas-pasan Wurah-wurah mikir keluar negeri Mikir balik ke Jawa Nengok nenek aja Nggak Aduh Susah sekali Tapi berkat yang sih Bapak Ibu Berkat Unicore Bapak Ibu semuanya Kita hari ini Saya hari ini Dan juga lederi Anda semua Itu nyaris Setiap bulan Keliling Indonesia Tiap tahun keluar negeri Bapak Ibu Itu dari besi ini Bapak Ibu semuanya Begitu Oke Jadi betul sekali Kata Pak Yudi tadi Ngapain gengsi Bapak Ibu Ngapain gengsi Gengsi itu membuat orang Gak bisa berkembang Gak bisa berkembang Kalau saya mau gengsi Bapak Ibu Di tempat saya yang namanya Pegawai itu luar biasa Pak Orang menghargai pegawai Apalagi saya udah punya jabatan Ya kata harus saya Ya saya udah punya anak buah Jadi saya tinggal tekan-tekan Semua beres semua Tapi saya gak pernah gengsi Bukan apa Loh faktanya Saya gak bisa merubah hidup saya Tapi Tianshi dan Unicore Bisa merubah hidup saya Bapak Ibu Itu yang luar biasa buat saya Betul loh Bapak Ibu Dulu teman-teman saya bilang begini Kamu ngapain kerjakan Tianshi Ngapain kerjakan MLM Kamu kurang kerjaan ya Orang bilang begitu Bapak Ibu Tapi dia gak tau Apa yang dalam pikiran saya Dia nyaman Bapak Ibu Ketika saya pulang dari kantor Ketika saya pulang dari presentasi Malam hari Bapak Ibu Jam 1, jam 2 Dia masih di kantor Main peletak-peletak Peletak-peletak Main gaplip Masih mending Ini kuping digantungin Botol Disi air Ini kayak kurang kerjaan Sebelang gitu kan Kuping dibikin pedih-pedih Seperti itu gitu loh Saya baru pulang naik motor Dungu-dungu-dungu Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu Tapi hari ini Ketika saya kembali ke kantor Bawa BMW saya Wah Boleh coba gak Top Marco Top Bapak Ibu Luar biasa Ya begitu Ya Hari ini Beliau Tidak jauh beda Dengan 6 tahun yang lalu Masih kayak begitu Masih mancing Pulang dari kantor Masih tidur Dengan segala impiannya Kemudian Dia masih asik main gaplip juga Dan juga pernah hidupnya berubah Ya Ada sih yang bisa berubah Yang bisa beli rumah Buat rumah dan sebagainya Tapi Bapak Ibu Anda mau tahu Dia menyekolahkan SK-nya Tapi di bisnis Bapak Ibu Semuanya Kita bisa berubah tanpa itu Bapak Ibu Begitu Oke Dari usaha ini Bapak Ibu Semua dari usaha ini Bapak Ibu Saya bisa Mendapatkan perubahan yang luar biasa Perubahan mental Sikap pasti berubah Pribadi berubah Pak Tapi yang finansial juga berubah Bapak Ibu Saya dengan jalan usaha ini Bapak Ibu Mohon maaf Bapak Ibu Saya bisa melipatkan di awal Bapak Ibu Saya bisa melipatkan income saya di kantor Bapak Ibu Sampai 10 kali lipat Suatu bulannya Bapak Ibu Anda bisa bayangkan Perubahan yang luar biasa yang saya dapatkan Bapak Ibu Gak pernah megang duit sebanyak-banyak itu Bapak Ibu Setiap bulan Pak Itu yang saya rasakan perubahan dari sisi finansial Perubahan yang lainnya Bapak Ibu Saya bisa beli mobil Iya Waktu saya dibilang oleh waktu saya pertama kali Bapak Ibu Saya punya impian pertama tadi Ada mobil Avanza tadi Pak Ada mobil Avanza tadi Pak Itu impian saya pertama kali Bapak Ibu Itu impian saya pertama kali Saya punya impian ingin punya mobil ini Pak Dulu Awalnya saya terus-tahal gak berani mikir Bola-bola beli mobil Bapak Ibu Bola-bola beli mobil Karena apa saya tahu diri Saya cuma pegang di gulungan dua Dari mobil dari mana Bapak Ibu Tapi berkat hasil Berkat impian Tepat 2 tahun saya kejangan Saya beli mobil Avanza Baru Bapak Ibu Ya Dan anehnya Anehnya Waktu itu Boss saya Itu belum punya mobil Pak Bagi kebalikan ini ya Boss saya di kantor Beli yang punya mobil Saya punya mobil Baru masih pakai profis Saya pakai kantor Bapak Ibu Semuanya Tapi dasar orang negatif Bapak Ibu Eh kok itu kan paling jual kaplingan Gitu loh Kaplingan itu tanah Pak Gitu loh Kebun gitu Pastinya jual kebun itu Gitu Mungkin kebunnya banyak Belang begitu kan Bapak Ibu Saya bilang Ya sabarlah Saya bilang gitu kan Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Saya masih sabar aja Saya kerja kerja lagi Bapak Ibu Akhirnya saya bisa beli rumah Di Jambi Bapak Ibu Itu di sebuah yang lain Villa Gading Mayang Bapak Ibu Itu rumah real estate Bapak Ibu Rumah real estate ya Dan Saya foto Saya pakai kantor ini Hasil saya Dari tinggal Saya bisa beli rumah Beli mobil Ikutan gak Bapak Ibu Waktu itu saya Saya pengen denger dia ngomong Kamu juga kaplingan Saya pengen denger Tapi gak ngomong Bapak Ibu Gak beri ngomong lagi Ya Kenapa Bapak Ibu Gak mungkin Ya Karena dia gak mungkin Gak punya kaplingan banyak lagi Bapak Ibu Itu yang saya dapatkan Bapak Ibu Saya bisa berubah dari situ Luar biasa Dan Puncaknya adalah Saya bisa naik Pak Foto dengan Pak Iwan tadi Ya Puncaknya adalah Bapak Ibu Saya bisa berkumpul dengan para aplen saya Bapak Ibu Orang-orang yang telah membantu saya Bapak Ibu Saya jujur Saya paling berterima kasih Dengan beli-beli ini Bapak Ibu semuanya Orang yang selalu mendampingi saya Men-support saya Walaupun kadang-kadang Cuma lewat telepon Menunjukkan jalannya Begini loh caranya Ini loh caranya Ini loh caranya Bapak Ibu semuanya Saya bisa maju ke panggung kemenang Bersama beliau-beliau Bapak Ibu semuanya Satu panggung Bapak Ibu Itu yang saya rasakan Bapak Ibu Ya Ada kebanggaan yang luar biasa Bapak Ibu Ya Punya BMW Bapak Ibu Ya Tapi yang paling jelas adalah Ketika kami bisa berdiri bersama satu panggung Dengan beliau-beliau Bisa berdiri maribot juga Bapak Ibu Ya itu hal yang luar biasa Ya Bapak Ibu BMW Bagi Anda mungkin nilainya gak seberapa Tapi nilai perjuangan Bapak Ibu Nilai kondisi saya di awal Yang hanya seorang anak transmigrasi Ya Hanya anak seorang tukang bakso Hanya orang yang tadinya cuma Jalan kaki makannya pakai sangke plastik Bapak Ibu Makan sambil jalan Bapak Ibu Ya Hanya orang yang dulunya cuma tukang jual es potong Bapak Ibu Hari ini kemana-mana pakai BMW mengiringinya Bapak Ibu Itulah gambar hidup Anda ke depan Bapak Ibu semuanya Gambar hidup Anda ke depan Dan saya yakin Saya yakin Bapak Ibu semuanya Tidak Terkecuali Anda semua Anda punya peluang yang sama Jadi pemenang di bus ini Bapak Ibu semua Menjadi pemenang di bus ini Bapak Ibu Satu dua tahun berikutnya Bapak Ibu semuanya Nice Pak Bapak Ibu Hari ini saya mengajak Anda ya Anda bisa melihat foto Ini foto anak saya Bapak Ibu Berdua anak saya Itu anak pertama Ini anak saya yang kedua Kemarin waktu saya tinggal disini beliau sakit Pak Lagi sakit panas tinggi sekali Saya harus ke Jogja saya bilang gitu Tolong sama istri saya tolong jaga anak-anak Saya sayang beliau Bapak Ibu Saya paling sayang dengan mereka berdua Yang buat saya begitu Mau kerja keras di usaha ini itu Beliau berdua Bapak Ibu Saya sedih karena Saya mikir saya di awal Bapak Ibu Saya sekolah jalan kaki Mau kuliah saja susah Tidak punya uang Bapak Ibu Itu yang buat saya sedih Kalau saya lihat beliau Dan saya ke depan saya tidak ingin mereka Mengalami apa yang saya rasakan Bapak Ibu Itu yang saya inginkan Bapak Ibu Buat Mereka yang menginspirasi saya Kedua anak saya Yang buat saya tidak pernah berhenti Ketika saya pulang malam hari dari presentasi Anak saya terlalap tidur Saya tengok idea Kecapean Kelelahan penolakan dari luar sana Itu hilang sama sekali ya Bapak Ibu Dan besoknya Saya mesti bangkit lagi Karena saya melihat beliau Bapak Ibu Kedua anak saya Yang ke depan menjadi orang Yang akan memelihara saya Aset saya ke depan Bapak Ibu Ketika kami sudah tidak bisa Ngapain-ngapain lagi Bapak Ibu Kami punya tiansi Kami punya anak-anak Yang menjadi orang Yang bisa kami banggakan ke depan Bapak Ibu Dan hari ini mungkin Anda seperti itu Anda punya putra-putri Yang ke depan Anda harapkan Bisa menjadi orang yang terbaik Buat Anda ke depan Masalahnya adalah Apakah Anda telah mulai hari ini Apakah Anda telah mulai hari ini Atau Anda menunggu nanti Anak dewasa Yang ternyata hidupnya Bertuh menjadi orang yang liar Atau Anda hari ini Perendah hati Mau belajar Mau membangun Untuk mereka Untuk anak-anak Anda Bapak Ibu Itu yang membuat saya Harus bangkit Dan terus kerja keras dengan beliau Bapak Anak saya yang kecil Bapak Ibu Itu yang besar Yang kecil kemarinnya sakit Saya paling tidak bisa Kalau dia sakit Saya paling tidak bisa Kalau mereka sakit Saya langsung ambil Alih semua dari istri saya Saya kelola Anak saya Bapak Ibu Dan berarti istri saya Bapak Ibu Karena saya ingin mereka hidup bahagia Kedepannya Bapak Ibu Ini Bapak Ibu saya Bapak Ibu Orang-orang yang telah mengukir saya hari ini Yang membentuk saya hari ini Seperti ini adalah mereka Orang-orang yang tidak pernah berlidikan Tapi beliau punya semangat juang yang luar biasa Beliau punya semangat Untuk membangun Anaknya Lima-limanya Menjadi orang semua Bapak Ibu Itu dari beliau Bapak Ibu Saya tidak mengerti Saya tidak tahu apakah Anda hari ini terinspirasi Yang jelas Bapak Ibu Setiap kali mengisi VS Bapak Ibu Saya terinspirasi sekali Saya sekarang mendapatkan magic moment Untuk saya selalu bangkit Bangkit dan bangkit Bapak Ibu Hari ini Saya ingin mengajak Anda semua Bapak Ibu Membayangkan ini mungkin Bisa mengerti pada mereka Orang-orang yang Anda cintai Orang tua Anda mungkin Yang mungkin belum pernah Anda Bahagiakan hari ini Hanya karena apa Hanya karena Anda mungkin egois Hanya karena Anda mungkin Anda mungkin Merasa Lebih baik Mungkin Anda gara-gara Anda tidak mau pernah belajar Sombong Angku dan sebagainya Tapi nyatanya Anda Tidak bisa memberikan yang terbaik Buat orang tua Anda Bapak Ibu Ini Ibu saya Bapak saya Orang yang berjuangannya Luar biasa Bapak Ibu Tidak pernah mengenal Capek Tidak pernah ngeluh Tidak pernah ngeluh Semasa sekali Ketika saya libur sekolah Saya dengan beliau Selalu kerjasama bareng-bareng Saya dampingi beliau Beliau dorong guru baknya Saya bantu-berdorongnya Bapak Ibu Beliau melayani baksonya Saya melayani Mengantarkan mangkoknya Ke pelanggannya Bapak Ibu Kadang-kadang hari hujan Bapak Ibu Pulang hujan Petir dimana-mana Petir Dari-duar Baru pulang Dengan kehujanan Bapak Ibu Memantu beliau Orang tua saya Bapak Ibu Beliau orang yang tegar sekali Bapak Ibu Sesulit apapun Beliau tidak pernah ngeluh Tidak pernah ngeluh sama sekali Bapak Beliau tegar sekali Tidak pernah minta Bapak Ibu Dan saya tahu Itu semua orang seperti itu Dia tidak pernah minta Kepada kita Dia tidak pernah minta kepada kita Tolong ganti jasa aku yang pernah minta Pada kamu Tidak pernah minta Bapak Ibu Tapi apa kita sebagai anak Tidak tahu diri Bapak Ibu Ketika orang tua kita sudah Tidak mampu kerja Apa kita akan diam saja Tidak berikan uluran tangan yang terbaik Memberi kehidupan yang terbaik Guratan-guratan wajahnya Anda bisa perhatikan Wajah orang tua kita di rumah Anda bisa perhatikan Kalau perlu kita lus Bapak Ibu Kalau perlu kita lus Anda merasakan seperti apa Kasarnya kulitnya Bapak Ibu Kenapa Menahan begitu berat perjuangan untuk kita Dan hari ini Kita Masih gagah seperti ini Masih kuat Bapak Ibu Kita tidak berjuang buat mereka Bapak Ibu Orang pertama kali yang menangis Melihat saya kejakan tiansi Adalah Ibu saya Pak Waktu saya pulang malam-malam Jam 10 malam Kami mampir ke tempat Ibu saya Dan dia tahu saya kejakan tiansi Bapak Ibu Ibu saya nangis Dia mengatakan kepada saya Le Apa yang kamu cari Kamu sudah punya anak Sudah punya istri Kenapa malah kamu tinggalin di rumah Malam-malam seperti ini Bapak Ibu Itu Ibu saya bilang begitu Dan waktu itu Ibu saya nangis Bapak Ibu Saya juga nangis Di depan Ibu saya Dan saya bilang kepada Ibu saya Tidak Mbok Saya pasti berhasil di bis ini Saya pasti sukses di bis ini Saya tunjukkan Saya pasti bisa di bis ini Buat orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu Itu yang kami kena kepada Ibu Waktu itu Bapak Ibu semua Bapak Ibu Satu-satunya orang yang menangis Saya jangan bis ini Bapak Ibu Dan hari ini Kedua orang saya bangga sekali Bapak Ibu Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maesha Saya masih diberi kesempatan Memberi kepada mereka Karena beliau-beliau sekarang masih Sehat Bapak Ibu Kemarin Bapak saya sakit Saya telpon setiap saat Saya telpon setiap saat Bapak Ibu Saya ke rumahnya Saya telpon setiap saat Bapak Ibu Saya pantau terus Bapak Ibu Terus saya pantau Bapak Ibu Dan sekarang beliau sudah sihat Bapak Ibu Saya masih bahagia Saya masih bersyukur Bapak Ibu Pada orang tua saya Masih bisa mendukung saya Dan beliau bangga sekali Setiap ketemu temannya Dia mengatakan Si Eko itu anak saya Dia sudah dapat BMW Mobilnya mewah Bagus sekali Bapak Ibu Itu kata mereka Itu pada orang tua saya Kebanggaan sendiri Bapak Ibu semuanya Mereka mereka adalah Impin terbesar saya Bapak Ibu Satu lagi adalah Orang yang selalu berjiat dengan saya Walau awalnya Beliau ini Sangat tidak support dengan BIS ini Bapak Ibu Tapi saya yakin Apa yang beliau lakukan adalah Mungkin yang terbaik buat saya Sebagai suaminya Istri saya Bapak Ibu Orang yang selalu berjiat dengan saya Jujur Ketika saya menjalankan BIS ini Di awal-awal Bapak Ibu Saya nyaris Tidak pernah megang anak saya Kecuali malam hari saya di rumah Anak saya masih bayi-bayi Masih umur 10 bulan Setahun Bapak Ibu Waktu itu Saya tidak Jarang megang beliau Tapi istri saya Adalah Orang yang selalu mendampingi saya Walaupun dia tidak setuju Tapi saya tahu Bapak Ibu Beliau saya dengan saya Mereka Bapak Ibu Itu impian saya terdalam Orang tua saya Istri saya Dan anak-anak saya Dan saya yakin Itu semua Harapan dari kita semua Saya yakin ada kerja pun Anda punya impian buat mereka Bapak Ibu Buat pasang-pasang Anda Buat anak-anak Anda Bapak Ibu semuanya Dan hari ini Tuhan mungkin telah menjawab Apa yang Anda minta Pak Lewat BIS ini Lewat pertemuan hari ini Lewat sharing saya hari ini Bapak Ibu semuanya Saya tidak tahu Apakah Anda yang terimpinasi Bapak Ibu semuanya Tapi yang jelas Kalau Anda mendengar hati Anda Anda punya orang-orang yang luar biasa Di depan ini Bapak Ibu semuanya Mereka siap bantu Anda semuanya Mengantar Anda Menjadi pemenang Berikutnya di BIS ini Bapak Ibu semuanya Mereka siap bantu Anda semuanya Bapak Ibu Tidak mengantar Anda hari ini Semuanya Bapak Ibu Nanti kita ketemu Bapak Ibu Ketemu dengan saya Dimana saja Anda katakan kepada saya Pak Berkat sharing Pak Eko DPS Yogyakarta Hari ini Saya menjadi penang di BIS ini Penelan reward berikutnya Dan penang di BIS ini Bapak Ibu semuanya Bro Eko